Pemerintah Aceh telah menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Joko Yudodo. Sapi berjenis kelemin jantan dari Ras Limosin Berahmat yang disumbangkan presiden untuk masyarakat Aceh itu berbobot 856 kg. Kepala Dinasyarian Islam Aceh, Alidareh dalam rapat koordinasi penyerahan bantuan kemasyarakatan presiden yang dilaksanakan secara daring bersama Kementerian Sekretariat Negara, melaporkan sapi dari presiden itu diambil dari peternak lokal milik Sofian di Belang Bintang Aceh Besar. Kelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensyah pun menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Joko Yudodo untuk masyarakat Aceh di Komplek Pendopo Gubernur Aceh, Senin 27 Juli 2020. Tahun ini, kota Subulusalam terpilih sebagai penerima sapi kurban Idul Adha bantuan presiden tersebut dan serah terima sapi dilakukan Nova Irensyah kepada wakil wali kota Subulusalam, Salmazah. Salmazah mengaku gembira pada tahun ini pihaknya menerima bantuan sapi kurban tersebut. Ia mengatakan, adanya bantuan sapi kurban tersebut akan sangat membantu masyarakat, terutama yang terdampak ekonomi yang akibat pandemi COVID-19. Sapi tersebut, kata Salmazah, akan disembelih di Masjid Agung Kota Subulusalam pada hari kedua Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Sementara itu, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Zahrul Fajri mengatakan, pemilihan sapi tersebut dilakukan dengan melibatkan tim dokter hewan untuk memastikan kesehatan sapi. Selain itu, proses pelaksanaan penyembelihan kurban hingga pembagian daging nantinya juga akan meneramkan protokol kesehatan yang ketat.